Ayo yang ada orangnya bisa dinyalain kameranya Ya yang ada orangnya silahkan di Onkan kameranya ya biar kelihatan Wajah-wajahnya gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mau saja Kembali dengan mengaksen Nah ini Pak Ariton kelihatan Ayo yang lainnya Yang ada orangnya silahkan dinyalain Karena kalau gak ada tampilannya itu kan Kita gak tahu orangnya ada atau enggak gitu ya Jangan cuma dinyalain zoomnya Ditinggal pergi kemana gitu ya Ada aku Oke Kemudian Samsa tadi ambar pajak motor Tak kira akan lama gitu ya Alhamdulillah jam Tadi jam setengah sepuluh sudah selesai gitu ya Sehingga Saya bisa kembali ke sekolah dan Mengajar kembali gitu ya Kita hari ini akan menjelaskan materi tentang listrik dinamis ya Kemudian untuk pekan depan kita bisa Apa Ulangan ya Kalau nanti Tidak banyak yang disipan ya kita ulangan pekan depan Kalau banyak yang disipan ya kita akan melanjutkan ke bab baru ya Bab ketiga Tentang magnet gitu ya Biar nanti segera selesai Ya karena kita sudah masuk ke bulan Oktober ya Oktober November ya Karena nanti akhir November itu kita akan PAS ya Dengan akhir semester gitu ya Jadi PASnya di akhir November Kalau gak salah tinggal 30 dari tanggal 31 ya Atau tanggal 29 ya saya lupa Jadi kita tinggal waktunya dua bulan lagi Itu kurang lebih Baik untuk mengawali kegiatan Silahkan dipimpin doa Salah satu Dipimpin doa Silahkan Terima kasih. 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 tegangan, kalau kita cari tegangan, ini kalau kita cari tegangannya, V dikali R, I-nya 2, jadi R yang parah kan 1,5, 1,5 volt, sehingga kalau kita cari ini langsung bisa disama dengan V kali R, 1,5 kali R-nya 3, oh, jadi banyak ya, 3 per 4, I-nya 2, R-nya 3 per 4, 1,5, maaf, salah rumusnya, itu rumusnya bukan V kali R, V per R ya, makanya 1,5 dibagi R-nya 3 per 4, dari penjelasan Sincar ini, sebenarnya tidak terlalu sulit bagi Anda, semuanya masuk pada rumus-rumusnya, setelah saya aplikasi pada soal, soalnya pada soal data pendudang yang pertama disediakan, berapa, temunya 2 ampere ya, 2 ampere, V kali R-nya 2, R-nya 3 per 4, 1,5, yang pertama di sini, tapi di sini, 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 Bagaimana coba letak kesalahannya Ini Ini ada dua soal Dari dua soal ini Pertanyaannya apa yang sudah diajarkan Dari mulanya Modulus, media, kerja 1, 2, 3, jangkauan, simpanan, rata, dan variannya Dan tambahan lagi ada yang sempangan rata-rata Itu contoh lagi Saya tambah dengan sempangan rata-rata Sebagai sempangan rata-rata itu adalah Sigma dari FI FI dikali FI dikurangi Ini ada dua Ini rata-rata Pertanyaannya ada Yang untuk 1,5 voltnya itu Untuk tegangan di rangkaian paralel Iya di paralel Kalau di rangkaian paralel Kalau tasnya sama semua bukan pak Iya sama Berarti 1,5 dibagi 3 bukan Oh ya emang Di sini Nah ini harusnya ini Karena ini nyari I Di sini bagi 3 Sebelah 6,5 Jadi kalau tegang Tadi Saya salah disini ya Bagi R nya R nya 3 ohm bukan 3 per 4 Jadi dapatnya 0,5 ampere Jadi kalau Di rangkaian paralel Yang sama adalah tegangannya Tegangannya Harus kita cari tegangannya Untuk mencari arus pada setiap rangkaian Nah kalau kita mencari arus Pada rangkaian seri Maka yang kita Ini seri ya misalkan ini rangkaian Ini kalau ini jadi gabung 1 Ini jadi rangkaian seri kan Maka arusnya akan sama Cuma disini dia akan Dibagi 3 lagi nih arus Arus totalnya Oke nomor 6 Sudah sekarang ke nomor 7 Soal nomor 7 Tiga buah resistor Memiliki hambatan 1 ohm, 3 ohm, dan 6 ohm Berangka secara paralel Hubungan dengan Baterai 6V Yang punya hambatan dalam 1 ohm Maka besar tegangan jepit Antara kedua ujung baterai Kalau ini hanya ditanyakan Tegangan jepit Tegangan jepit Tegangan jepit itu rumusnya Sama ya V sama dengan I kali R Nah ini R nya Ada 4 ya Ada rangkaian R pada resistor Dan ada R Dari baterainya Namanya hambatan dalam Sehingga Terima kasih 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 Terima kasih